Terima kasih Kalau kepada kita ngomongin jeleknya orang Dia kalau sama orang lain Mungkin juga akan ngomongin jeleknya kita Jadi ini adalah Hal yang kemudian kita harus cegah Bagaimana kita bisa mungkin Mengalihkan pembicaraan kalau dia sudah Mulai membicarakan kejelekan orang Mungkin kita kemudian beralih tema Mungkin kita menyingkir Mungkin pura-pura ke toilet Mungkin pura-pura ambil minum Mungkin apa saja yang bisa kita lakukan Supaya kita tidak perlu Sampai ter Terlibat di dalam hal-hal buruk Yang dia bawa Itu yang kita upayakan Selanjutnya tentu kita ini Teman itu tidak pilih-pilih sih Tapi juga harus memilah Mana teman yang akan kemudian kita izinkan Memberi pengaruh-pengaruh kepada diri kita Nah ini tentu kita cari teman-teman Yang punya vibes positif ya Dengan tadi bisa memberi Kita Suasana berlomba-lomba dalam kebaikan Suka ngasih masukan Suka menyemangati Dan lain sebagainya Di lain sisi Kita juga tidak meninggalkan teman-teman Yang masih punya kekurangan ini Enggak Kita juga masih punya banyak kekurangan Sebagaimana punya Mereka punya banyak kekurangan Tetapi kita harus tadi memilah Mana teman yang boleh memberi pengaruh kepada kita Mana teman-teman yang justru kita Yang harus memberi pengaruh baik kepada mereka Itu yang perlu kita pilih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih